Berdiri sejak 2012, bumbu rujak manis Cakmimin kini sukses merengkuh pasar mancanegara. Pelopor bumbu rujak manis kemasan asal kawasan Doli, Surabaya ini pun sukses mendapat omset ratusan juta rupiah tiap bulannya. Bumbu rujak kemasan Cakmimin pun dikembangkan. Penggemar masakan pedas, terutama rujak manis, tak perlu repot membuat bumbu olahan pedas ini. Dian Aryesawati, pemilik sekaligus pendiri usaha ini menjelaskan, ide ini muncul dari ayahnya. Untuk Cakmimin sendiri, produk utamanya adalah bumbu rujak manis Cakmimin yang enak dan praktis tinggal sor. Nah, untuk bumbu rujak manis Cakmimin ini, kita punya 4 varian kepedasan. Ada manis, sedang, pedas, dan super pedas. Sedangkan untuk ukuran kita punya 2 varian, 250 mili dan 500 mili. Untuk pemasarannya, alhamdulillah, selain untuk wilayah Jawa Timur, kita juga sudah ke luar wilayah Jawa Timur. Yaitu di daerah Jabodetabek dan luar pulau juga. Kita sudah pernah kirim beberapa kali ke Kalimantan, ke Gorontalo, Papua, Makassar. Dan kita sudah punya tim marketing di sana, sudah punya agen di sana. Nah, bumbu rujak manis Cakmimin ini termasuk produk unggulan Doli dan Putrajaya. Jadi, bumbu rujak manis Cakmimin tersedia di Doli Sakti Poins. Dan penjualannya di sana itu sangat memuaskan. Awalnya, ayahnya yang akrab di Sapa Cakmimin bekerja sebagai petugas kebersihan di Unar. Selama bekerja, Cakmimin sering mendapat pesanan dari kantornya. Karena besarnya peminat, alumni teknik Industri Institut Teknologi 10 November, Surabaya ini pun serius menekuni usahanya. Seluruh produksi dilakukan di rumah dua lantai miliknya yang berada di Banyurip Wetan VA, 4B, Kelurahan Banyurip, Kecamatan Sawahan. Kini, ada empat varian rasa yang bisa dinikmati pembeli. Dibedakan dari warna botol kemasan, ada rasa super pedas, pedas, sedang, dan rasa manis. Dalam mengembangkan usaha, pihaknya komitmen menjaga kepercayaan pelanggan. Mulai kualitas rasa, kemasan, hingga stok selalu ia jaga. Termasuk, sejumlah perizinan dari berbagai lembaga juga ia lengkapi. Strategi ini ia peroleh dari pengalamannya saat bekerja di sejumlah perusahaan multinasional sebelumnya. Berkat ketekunannya, bisnisnya meningkat pesat. Dalam sebulan, ia bisa menjual minimal 10 ribu kemasan. Apabila musim mangga bisa naik dua kali lipat. Pasarnya pun beragam. Di dalam kota, banyak toko kelontong, pusat UMKM, hingga pusat oleh-oleh yang menjajakan produknya. Bahkan, sejumlah supermarket waralaba di kota pahlawan tak ketinggalan. Selain pasar dalam kota, pihaknya juga menerima pesanan dari luar kota atau luar pulau. Bahkan, beberapa kali pesanan juga datang dari mancanegara. Tak hanya bumbu rujak, kini pihaknya mengembangkan di beberapa produk baru. Tahun ini, ada 9 produk sambal kemasan baru yang ia siap luncurkan. Di antaranya, sambal rujak bangkok, sambal petai, hingga sambal rujak cingur. Kemudian, bawang merah goreng, bawah putih goreng, sambal bawang tabur, sambal rebon tabur, sambal ikan asin tabur, dan sambal terasi tabur. Ia memaparkan penambahan produk ini berdasarkan permintaan pasar.